Oke teman-teman nih balik lagi teman-teman di channel Vajaran Triana Kali ini gue lagi pake mobil yang masih sama kayak kemarin Kalo kemarin tuh gue pake GB3 SDD Sekarang pake SR2XDD Tapi tetep sama liverynya pake Rosalia Indah New Livery nih teman-teman Jadi mungkin buat yang udah tau liverynya ya bisa bantu komennya di bawah Dan mungkin buat yang udah pake mobilnya juga bisa bantu komennya di bawah Disini gue bakalan jalan-jalan doang Jadi gue gak nge-review mode dulu teman-teman Kita bakalan keliling-keliling lah spesial Ramadan Dan nemenin kalian ngabugurit ya kan nih jam 4 nih Mungkin ya seru-seruan lah gitu ya Oke mungkin biar gak usah kelamaan nih kita seru-seruan aja Mending kita langsung lanjut aja ke videonya Oke teman-teman sekarang kita udah masuk lagi teman-teman ke dalam game ya teman-temannya Disini gue lagi pake mobil tingkat lagi atau double decker teman-teman Kemarin tuh gue pake GB3 SDD Sekarang gue pake SR2XDD teman-teman Jadi mobil ini mobil tingkat lagi dan masih spesial Rosalia Indah Atau bisa dibilang Rosin ya Karena kemarin juga gue pake yang GB3 SDD itu juga pake livery Rosin juga Dan rambut gue kenapa begini ya Kemarin gue jadi cukur salah teman-teman Harusnya kan gak pendek begini cuman jadi pendek banget Ya mau gimana lagi cuman jadi ada jambulnya gitu ya Keren ya Oke Dan kalo gak salah mobil ini udah sempet gue pake Udah beberapa kali gue pake dan liverynya juga udah sempet gue pake juga Disini gue seperti biasa teman-teman gue pengen kayak kemarin Jadi gak bakalan ngejelasin mode ini tuh kayak gimana Dan kita bakalan jalan-jalan karena busit ini kan fitur spesial ramadhan ini Kayak posko mudik segala macem itu udah keluar teman-teman Jadi kita bakalan keliling-keliling liat-liat nih posko-posko yang ada di busit ya Mungkin ya daripada kelamaan nih Dan bingung juga apa aja sih bang posko-posko yang ada di busit ya kan Dan biar gak usah kelamaan masukin dulu ke dalam mobilnya Nih kita langsung lepas jangkar aja langsung berangkat aja yuk kita berangkat Oke langsung bawa jalan aja mobilnya Kita keliling-keliling liat-liat Plus bawa mobil mewah nih Ini kelasnya bukan kelas-kelas Mobil kelas murah lagi nih Ini udah agak lumayan nih harga tiketnya nih Mungkin yang mudik biasa pake rosin Bisa bantu komen di bawah kira-kira yang double deker begini kena berapa Hati-hati pelan-pelan dulu Ini kita keluarin dari terminal yang ada di Malang ya Dan mod ini kalau gak salah itu jeleknya di bagian pengereman Karena dia langsung berhenti total gitu Kalian gak percaya aja Oke kita bablas langsung Dan untuk angkatan awal Dia terlalu berat Tapi enak Nah udah lah gak usah dijelasin Ya mungkin kalian bisa nonton aja Nanti cek aja di playlist temen-temen Itu udah gua bikinin juga videonya Dan mobil ini lumayan cukup stabil juga Jadi gak usah ngebut-ngebut Namanya bawa mobil double deker ya Kita pelan-pelan aja Hazard setelah dimatihin Wah tetep ada galian tanah Meskipun bentar lagi Wih ini udah bulan puasa ya Mungkin perbaikan biar nanti Di saat ada pemudik-pemudik Gak kenapa-napa gitu loh temen-temen Lampu merah Oke kita tungguin dulu Ini keren banget mobilnya tuh Wih dih sangat bagus ya Nah ada soddraker Gua kirain yang mau dipake motor gitu loh temen-temen Soalnya juga ada juga yang mau dipake motor juga nih Di busit gitu loh Masih lama banget nih Nah ada hijau Langsung babelas Kita ambil jalur kiri aja Santai-santai aja Ini spesial puasa Sengaja gua bikin pake bis terus Meskipun bis lama temen-temen Kita lewatin kampung warna-warni Sebelah kiri nih Waduh Tuh dia tuh kampung warna-warni Mungkin buat yang orang asli malam Bisa bantu komen langsung di bawah yuk Pernah gak main ke kampung warna-warni Atau mungkin orang disitu ya Jati pelan-pelan Belokan tikangan tajem Dan mobilnya nak batnya Tuh buat belok tuh anak-anak Wuhu Serius banget ya Apalagi ini kan tronton Jadi yang belok tuh roda depan Sama roda paling belakang Pas banget lampu hijau Aduh kuning Bentar lagi merah nih Tuh kan bentar merah Oke kita tunggu dulu Lampu-lampunya ini berubah dulu Jadi hijau Temen-temen baru kita lanjutin lagi jalannya Dan ini selama di kota Malang ini Kok belum ada posko-poskoan ya Soalnya kalau yang di daerah pulau Eh di daerah Jawa juga Itu yang daerah Semarang Arah Jogja Itu di map Semarang Ampe Jogja tuh banyak banget Posko-poskoan temen-temen Tapi disini belum ada nih di Malang Mungkin nanti kali ya Di tolnya kali ada Di rest area mungkin bisa jadi ya kan Hati-hati Belokan Nah Oke temen-temen Ini sekarang kita udah sampai Ada di depan Gerbang nih temen-temen Gerbang tol Yang ada di Malang ya Kita OTW Surabaya Gerbang tol Simosari Pelan-pelan Kita masukin ke tol dulu Santai dulu Ini belum macet nih Kalau mau mudik sekarang Belum macet nih temen-temen Macet Nanti kalau udah seminggu Mendekati hari H lebaran mah Waduh Itu Bisa 2 hari 3 hari di jalan ya Nanti kalau gak salah Tahun berapa itu Waktu mudik juga pernah Temen-temen Waktu gue balik ke Jogja itu pernah Itu bener-bener 2 hari 2 hari Satu malam Kalau gak salah di jalan Itu satu macetnya Jadi bukan tutup jalan gitu Ya berasa banget sih Jawabannya Apa ya Capeknya itu berasa banget Beda kalau mudik kayak akhir tahun Itu kan lebih sepi Terus Hari biasa lah Itu kalau hari biasa Lebih enak lagi Lancar terus Apalagi lewat tol terus Sekarang kan tol udah nyampus Papuaya ya kan Jadi enak banget Tinggal 12 doang gitu Ntar keluar-keluar Semarang Baru dah Ambil arah Jogja Ini mobil SR2XDD nya Gak bisa terlalu kencang Temen-temen Kayaknya deh Speednya segini-segini aja Ya namanya juga Mobil Double Decker XDD ya Jadi agak berat ya Wajar sih temen-temen Kita ambil kanan Kalau depan ada truck Gak apa nih Kita lah jalur kanan aja Ganteng banget ya Mobilnya ya Spesial Rosalia nih Karena dari kemarin Kan kemarin juga gue pake JB3SDD Pake Rosalia juga Gitu loh temen-temen Sekarang pake Rosalia Indah lagi nih Mungkin besok Ada yang mau request Besok gue pake livery apa Bisa bantu komen aja Langsung dibawa temen-temen Biar enak juga ya Ini kenapa ada pemotor di tol Coba Aduh Masuk pelang-pelang Santai pelang-pelang Nah Ini udah resahari ya temen-temen Kita masukin dulu aja Pelang-pelang nih Mobilnya panjang Soalnya Takutnya sebelah kiri nyangkut Sebelah kanan Gak nyangkut ya Oke Ternyata sampe di resah area juga Gak ada ini loh temen-temen Gak ada posko-poskoan juga Temen-temen Sekiranya bakalan ada posko mudik disini ya Iya gak ada loh Pejangan-jangan kalo di tol gak ada ya di resah area ya Cuma ada di daerah-daerah Tertentu doang gitu loh temen-temen Kita langsung keluarin aja deh Lanjutin lagi aja jalannya Kehati Masuk Nah sip Gak usah ngebut-ngebut Sampai aja Lagi juga mobil ini gak bisa terlalu kenceng juga sih temen-temen Speednya speed segini aja gitu Soalnya Apalagi kalo bawa double-decker begini kan Di bawahnya kayak tempat tidur gitu ya Jadi si penumpang tidur gitu Kalo misalkan bawahnya kenceng kan gak enak juga tidurnya ya Suspensinya kalian bisa liat ya Empuk banget Nah ini kalo ada tiga jalur begini biasanya di depan udah ada pintu tolnya nih Terbang tol keluarnya nih Ternyata lumayan jauh juga nih gerbangnya nih Belum ketemu-temu juga nih Nah ini dia nih depan temen-temen Ternyata lumayan jauh juga nih 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 Oke temen-temen jadi sampai sini dulu aja video gue sore ini ya Nah ini gue lagi pake mobil SR2XDD Dan gue lagi pake livery Rosalia Indah Spesial Rosalia Indah lagi Kemarin gue pake Rosalia Indah juga waktu JB3SDD Nanti mungkin kalo misalnya buat yang belum nonton JB3SDD nya Bisa cek langsung aja di playlist temen-temen Pokoknya keren banget ini mobilnya Dan mungkin kalo buat yang udah pake ya Abis bantu komennya di bawah Ternyata di tol gak ada temen-temen Gak ada poskomudik ya Jadi poskomudik tuh cuman kayaknya ada di jalan-jalan kota doang gitu loh Oke sama setelah gue mau ngingetin buat kalian nih Yang baru buat mampir channel gue jangan lupa buat pencet tombol subscribe Jangan lupa juga temen-temen buat aktifin lonceng ya Jangan lupa like, share, and comment juga kalo kalian suka sama video ini Terima kasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton dari awal sampe akhir Jatuh stay tune channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe